Oke, tutorial kali ini akan menjelaskan bagaimana cara setting blueprint untuk modeling mobil di 3D Max. Sebelumnya kita harus cari dulu blueprint menggunakan Google Image, kita pilih salah satu, kemudian kita save, disini saya ada punya satu blueprint. Kemudian blueprint ini harus kita pisahkan seperti gambar ini, ada empat, kita delete dulu, gak apa-apa. Kita buka menggunakan Photoshop, kemudian kita marking dulu untuk mempermudah dalam cropping. Setelah kita kita marking, kita crop, kemudian kita save as bernama buddha, plon, oke, undo, kemudian crop lagi, Oh, sorry, ini adalah site, don't move from, oke. Oke, kita selesai. Kita punya empat file dengan dimensi yang berbeda-beda. Kita cek dimensinya ini sebagai acuan dalam membuat plane pada 3D Max. kita buka 3D Max-nya. Kita buka 3D Max-nya. Kita buat sebuah plane disini. Nah, disini saya menggunakan ukuran cm. Untuk mengubahnya, masuk ke customize. customize, customize, menu setup cm. Oke. Kita masuk ke modify. Kita sesuaikan ukurannya dengan ukuran gambar ini. 861511. Oke. Kita punya disini. Kemudian, bulka material editor. Salah satu slot untuk menghematnya. Kita menggunakan multi-object. disk card code material. Ini ada beberapa ID. Kita gunakan salah satunya. Gunakan standar. Ganti diffusenya. Gunakan bootmap. Gunakan top. kemudian, ini kita drag ke sini. Nah, ini tadi supaya muncul. Aktifkan show set material in viewport. Nah, disini ada beberapa ID. Kita berikan ID juga pada plane yang sudah kita buat. kemudian, kita masuk ke modify, modifier list. Cari material. material. Oke. Kemudian, material ID-nya 1 sesuai dengan ini. Ini adalah top. Kemudian, kita buka lagi. Buat lagi satu plane. Tidak usah buat lagi. Kita copy aja dari sini. Aktifkan dulu mode rotate. Kemudian, snap-nya dinyalakan. Disini angle-nya adalah 5 derajat. Kita putar pada sumbu merah. Tahan shift. Kemudian rotate drag 90 derajat. Copy. Nah, ini material ID-nya ubah jadi 2. Nah, disini gelap karena disini masih belum diberikan material. material ini kita drag saja ke bawah. Kemudian copy. Ini adalah side. Kita buka material ini. Buka diffusenya. Kemudian ubah. Dan ganti. Oke. Nah, disini sudah ada satu plane lagi. Kita buat untuk yang bagian depan. Kita hand shift. Kemudian mode rotate. Putar 90 derajat. copy saja. Kemudian plane ini menyesuaikan dengan ukuran bagian depan. Nah, ini 420, 511. Kita lebarnya adalah 420 tadi. Oke. Nah, disini material ID untuk bagian depan. Kita tulis dulu font sini. Untuk mempermudah dan tiba-tiba kasih. Material ID-nya adalah 3. Kita ubah jadi 3. Ini kita drag lagi. Copy. Buka. Kemudian ubah ini. di sini. Ganti dengan front. Nah, disini sudah berubah. Oke. Kemudian kita buat satu lagi. Menggunakan mode move. Tahan tombol save. Kemudian drag. Copy. Ubah material ID-nya jadi 4. Nah, disini 4. kita buat di belakang. Kita drag lagi. Copy aja. Kemudian ini juga. Bisa di area belakang. Nah, sudah jadi. jangan lupa cek dimensinya apakah sama. 420, 511. Nah, ini untuk yang bagian belakang harus juga sama. Oke, sama. Nah, disini kita punya beberapa image. Bisa kita cek disini. Nah. untuk menampilkan supaya ini terlihat materialnya. Pencet F3 pada keyboard. F3. Nyalakan semuanya. Kemudian untuk menghilangkan grid-grid-nya itu pencet G. G, 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 dan G. Oke. Selanjutnya kita akan menyesuaikan dimensi mobil secara keseluruhan. di sini ada dimensi secara penyeluruh adalah 4.260 mili. Kemudian tingginya 200, 2.130 mili. Nah, disini karena kita menggunakan satuan senti kita buat box. di sini buat box. Kemudian kita atur tadi panjangnya. Nah, ini panjangnya. 426. Kemudian tingginya 213. 213. Kemudian lebarnya 144. 144. Oke. Nah, disini kita punya box sebagai outline. Kemudian kita resize ini semua. kita kita selek semua. Kemudian resize. menggunakan skala. Opsi yang bawah belum. Tahan tombol control. Kemudian kita skala ini. posisikan. Nah, ini seharusnya ukurannya sama. Masih kurang lagi. Kita geser ke tengah. Oke, kira-kira segini. cek dulu tingginya sekalian. Apakah sudah pas. Oke, ini sudah pas. 213. Lebih sedikit problem. Ini kita delete. Ops, saya delete dulu. Acuan ini untuk menyesuaikan posisinya. Nah, jadi ini untuk yang paling bawah. Posisikan di sumbu Z adalah 0. Sebenarnya ini nempel di tanah. Ini juga 0. Dan ini kita geser. Nah, pastikan ini rodanya nempel di bawah ini. Dan ini juga sama. Sampai nempel. Yang bagian belakang juga sama. Nempel rodanya. Oke. Sudah sama. Ini bisa di delete. Nah, blueprint ini sudah siap. Untuk dilakukan modeling. Supaya tidak geser-geser. Ini kita blok semua. Kemudian klik kanan. Object properties. Kita freeze. Supaya tidak bisa di klik. Kemudian frozen increase nya. Kita hilangkan. Kemudian oke. Sudah ini tidak bisa di klik. Sudah siap untuk modeling selanjutnya. Next tutorial adalah modeling. Masih bisa di pinggir sesuatu. New New Total. selamat menikmati